Pak Prabowo dalam pidatonya di Semarang melakukan suatu hal yang elit-elit kita jarang melakukan atau jis itu minta maaf di depan publik, ini luar biasa Terima kasih Dan itu menurut saya sebuah langkah awal untuk Pak Prabowo, saya harapkan diakuti Karena kan beliau tidak bermasalah pribadi dengan saya Silahkan bisa bertemu dengan yang lain, bisa keluarganya entah mau diekspos atau diam-diam, terserah Ya itu kekurangan beliau, tapi menurut saya ada baiknya, terus terang Saya mendapatkan usulan dari teman-teman yang menjadi korban pencurikan bahwa mereka ingin Ya Pak Prabowo ketemu, kalau perlu gak usah pakai media Gak usah pakai media, biarkan itu menjadi peristiwa personal yang tulus tanpa media Tapi kalau perlu harus pakai media pun gak apa-apa, tapi kita gak menuntut harus pakai media Teman-teman ya, teman-teman yang itu korban pencurikan dan keluarganya Terbuka untuk itu, jadi menurut saya Kalau Pak Prabowo berani minta maaf di depan publik pada saya Depan publik, ya tentu saja kenapa tidak, pasti itu jauh lebih mudah bagi beliau untuk sekedar rombong Minta maaf atau apa pada mereka tanpa depan publik, saya kira itu Soal formatnya, jangan kita harus bentuknya ini atau itu Misalnya tidak mengunjungi di kamisan, tapi dikunjungi rumahnya satu persatu Kalau itu tidak, tidak harus di depan istana kan Tidak harus dibuat sedramatis itu juga Bisa saja begitu, ya bisa saja begitu Kira-kira begitu Tapi ingat ya, agenda-agenda tadi tidak menutup Boleh menutup mata kita bahwa ada tantangan paling besar ke depan Dan itu gak bisa diselesaikan dengan sekedar populisme Saya Sintia Rompas Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati